hai hai oke ya kita akan memperbaiki perbaiki gini ya Magicom Magicom Cosmos tipe CRJ CRC 781 yang ini terlihat ya di tulis ya tulis seperti ini ya mati ya pada magicomnya mati ya pada magicomnya mati kita akan mengecek kita coba, kita akan menarangkan pada power ya pada powernya ya kenapa sih ya kok kita coba menarangkan powernya nah sudah lihat ya tidak nyala sama sekali ya pada lampunya tidak nyala ya itu kamu akan periksa ya pada magicomnya ya wajah magicomnya kita periksa aduh kita sampai memang rapat ya hai 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 rumah rumahnya saya masuk sekurangnya cuman menyenyakannya nyala ya di ukur yaitu menggunakan 600 Watt AC ac-lambang ac yang begini ya kita akan membuka ya bagian ini cikomnya ya untuk ini untuk kita membuka bagian bawah dulu saya bagian ada powerpoint ini juga ada jauh-jauh ya untuk membuka kita menggunakan dry ya kita tidak usah menggunakan dry dapat menyebabkan ini pada rusak pakai magicomnya rusak ya Oh ini yang punya pak ganis ya kita buka kukul begini ya untuk pemeriksaan ya biasanya kalau untuk kita lepas dulu ya kalau untuk magicom ya untuk mati total atau mati semua ya kita dapat memeriksa pada bagian pius ini piusnya ya untuk magicom kita buka piusnya nanti kita bisa mengecek ini ya untuk mati total ya kita bisa menggambi pius ya kita gunakan multi tes tesor ya kita kita mungkin multi seset dan kita putar dengan angka 200 ohm ya oke kita periksa pada piusnya ya Oke kita mencoba ya mengecek pius ini ya tidak mau nyala ya piusnya ya kita akan mengganti pius ya pius dengan ukuran yang sama ya kita bisa melihat kita akan memeriksa ya menggunakan luft atau kaca pembesar biar lebih jelas kita akan mencari kita akan mengambil kaca pembesarnya ya atau luftnya kita akan mencari piusnya ya dia menggunakan ukuran berapa derajat ya kita akan mengganti ya pakai piusnya ya kita mengganti dengan pius yang cari ya kita berikan ukurannya sama ya status ini 158 ya selesai 8 derajat saja kita akan mengganti ya kita akan mengganti saja ini seperti ini sudah memuat ya kita ganti dengan ininya ya kalian kita akan mengganti dengan ininya ya kalau kita akan melepas ini ya maksudnya ya untuk rekan-rekan ya yang sudah melihat video-video ini ya kalau mengalami pada magicomnya ini terlihat lampu tidak nyala semua ya atau mati total ya dapat memeriksa untuk bagian kabel-kabelnya dulu ya setelah itu dapat memeriksa pada piusnya ya dan dapat diganti dengan yang baru ya piusnya murah kok tidak ada seribu rupiah oke bisa dibeli di alat-alat listrik ya untuk pius sangat murah sekali untuk piusnya ya bisa kisaran antara 1000 sampai 1500 oke kita teruskan untuk penggantian pius karena overhead disebabkan karena overhead ya pada pemanasnya mungkin oke kita lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya untuk bagian antara sambungan ya kabel dengan kabel kalau kita usahakan kita bungkus ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton